Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabati yang saya hormati. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peradaban Islam pada pemerintahan Hulafah Rasidin. Kita akan menerangkan tentang bagaimana perkembangan peradaban. Baik dari sisi perluasan wilayah, kemudian tentang perkembangan sosial politik, kemudian ilmu pengantauan, dan lain sebagainya. Baik ketika pemerintahan Abu Bakar Rasidin, pemerintahan Umar bin Khotob, Musman bin Afan, dan Ali bin Abi Talib. Nah, dengan pemahaman kita semua itu dengan baik, dengan sempurna, kita akan tahu bagaimana perkembangan peradaban pada masa Hulafah Rasidin. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, harus kita pahami dulu apa semuanya dengan Hulafah Rasidin itu. Kata-kata Hulafah Rasidin terdiri dari dua kata, dari kata Hulafah dan Al-Rasidin. Hulafah ini jemaat dari kata Halifah. Halifah itu mempunyai dua arti, yang pertama artinya itu adalah pengganti, yang kedua artinya pemimpin. Tapi kedua-duanya bisa digabung. Disebut Halifah karena dia pengganti Rasulullah. Ayah Halifah atau Rasulullah. Pengganti Rasulullah. Kenapa menjadi pemimpin? Karena mengganti Rasulullah untuk memimpin umat Islam. Maka artinya apa? Berarti pemimpin pengganti Rasulullah. Itu kalau Halifah, kalau jemaat berarti beberapa pemimpin pengganti Rasulullah. Kemudian Rasidin dari kata, jemaat dari kata Roshid. Roshidun. Artinya orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi kalau Roshidin, ini beberapa orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Kalau kita digabung, Fulafah Ur-Roshidun. Apa? Fulafah Ur-Roshidin. Apa artinya? Artinya para pemimpin pengganti Rasulullah. Yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mendapat pimpinan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka itu berbang teguh kepada Al-Quran. Berbang teguh kepada Sunnah Nabi. Baik Pauliyah, Fi'liyah, dan Takbiriyah. Siapa mereka itu adalah Abu Bakar al-Siddiq. Umar bin Khattab. Muslim bin Afan. Dan Adi bin Abi Tadib. Nah. Yang pertama kita akan memulai dari Khalifah Abu Bakar al-Siddiq. Siapa Abu Bakar al-Siddiq itu adalah Abdullah bin Abi Kuhafa bin Usman bin Amr bin Mas'ud bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahir bin Taimi al-Urashi. Itu nama lengkapnya. Kemudian kapan lahirnya? Dia lahir pada tahun 572 Masehi. Wafat pada tanggal 23 Agustus tahun 634 Masehi. Berkenaan dengan Hijriyah tanggal 21 Jumatil akhir tahun 13 Hijriyah. Kemudian Abu Bakar itu berkuasa atau menjadi Khalifah itu pada tahun 11 Hijriyah sampai tahun 13 Hijriyah. Bertepatan dengan 632 Mas'i sampai 634 Mas'i. Beliau itu berkuasa selama 3 tahun. Kemudian berikutnya. Apa kemajuan keperadaban Islam pada zaman Abu Bakar? Ada 5 kemajuan. Yang pertama adalah perbaikan sosial politik. Dimana ketika Rasulullah itu wafat. Maka banyak daerah-daerah yang murtad. Dengan murtad artinya dia itu tidak mau beriman lagi kepada Nabi Muhammad. Mengakui Nabi yang palsu. Seperti Musalimah Al-Khazab. Ada dengan artian murtad-murta-murta tidak membayar zakat. Rasulullah ketika wafat ini terjadi semacam ini. Maka Abu Bakar sebagai Khalifat Rasulullah. Sebagai pengantin Rasulullah memimpin majinah itu. Maka yang lakukan lebih dulu itu adalah perbaikan sosial. Maka orang-orang yang bisa diajak untuk kembali dengan Islam. Mereka diajak dengan mengirim tokoh-tokoh. Mengirim ulama-ulama sahabat untuk mengajak mereka kembali kepada Islam. Yang tidak bayar zakat, kembali mereka bayar zakat. Akan tetapi yang mereka tidak bisa diajak dengan cara baik-baik. Apa berikutnya? Mereka terpaksa mengirim menterang. Maka diperangi. Maka orang-orang yang tidak bayar zakat. Dikirim menterang untuk perangi mereka. Nah daerah-daerah yang wakil Nabi baru seperti Musalimah Al-Khazab diperangi. Dan berhasil ditaklukkan. Sehingga kembali normal kehidupan sosial politik. Nah kemudian baru itu mengirimkan peluasan-peluasan pengembangan wilayah. Maka disitu sudah mulai masuk ke daerah Syria, daerah Iraq. Itu sudah dikuasai pada pemerintah Abu Bakar. Sehingga pesawat itu sudah meluas. Jadi yang pertama kali itu hanya Madinah, Mekah, To'ib sudah mulai melebar. Itu masuk ke daerah mana? Ke daerah Syria. Sudah masuk ke daerah Iraq. Nah itu jadi luas kekuasaan Islam itu. Kemudian yang ketiga itu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Arti mengumpulkan Al-Quran dalam suatu musab. Kita tahu bahwa pada zaman Nabi Muhammad Al-Quran itu tidak dikumpulkan dalam suatu musab. Al-Quran itu ditulis di palapah kurma, kemudian ditulis di batu. Dan juga dihafal oleh sahabat. Dan sebagian besar sahabat itu hafal dari awal sampai akhir. Dengan susunan dan struktur surat ayatnya. Sesuai dengan tunjukkan oleh mereka juga pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diajarkan pada sahabat. Jadi sudah di suatu Al-Quran sampai suatu Al-Quran. Nah ketika pemerintahan Abu Bakar terjadi perang. Dengan memenung-merengin kita memortasi dan juga perluasan wilayah. Maka Umar khawatir Al-Quran itu hilang. Karena banyak penghufat-penghufat itu yang mati. Terutama sahabatnya meninggal pada pertempuran di Uyamama. Yang tujuh puluh parah batu meninggal pada pertempuran itu. Dan luas susun itu diterima oleh Abu Bakar. Kemudian bentuklah penentia penulisan Al-Quran. Yang diantaranya penelitian itu adalah. Adi bin Abi Talit Zahid bin Harissa. Itu dikumpulkan dalam satu mursab sampai selesai. Dengan caranya itu mengumpulkan tulisan-tulisan yang ada. Kemudian menerima setelah-setelah hafalan dari para sahabat yang sudah hafal itu. Kemudian selesai, kemudian disimpan di tempat kantor kehalifahan itu. Kemudian yang keempat sebagai kepala negara dan mentir umat. Dia sebagai khalifah, maka dia akan mengatur negara, mulai mengatur tentang agrarianya, masalah tanah, kemudian masalah pendidikan, kemudian masalah politiknya, hubungan dengan antar negara, kemudian pendidikannya, mulai pendidikan, baca tulis Al-Quran, dan sebagainya, sebagainya pelan negara. Kemudian tentang bentuk gubernur-gubernur wilayah-wilayah kepasaan, bentuk tentara, sebagainya pelan negara. Kemudian yang kelima, meningkatkan sejahteraan kumat Islam. Jadi Abu Bakar itu mendorong kepada daerah-daerah pertanian untuk masyarakat itu mengembangkan pertaniannya, terutama di Madinah, daerah-daerah Taif, daerah Sukut, maka mendorong masyarakatnya untuk mengembangkan pertanian, seperti yang dikembangkan oleh Rasulullah, sehingga ekonomi meningkat. Begitupun pasar dikembangkan, terutama pasar yang pendidikan Rasulullah tambah maju. Dan kemudian perdagangan antar wilayah yang dikuasai oleh umat Islam, yakni terutama Madinah, Mekah, Taif, Syria, Irak, itu terjadi perdagangan. Dan kemudian yang terakhir, bentuk Baitulmal, merupakan khas negara untuk menyimpan kekayaan negara dan juga mendistribusi atau diskusikan kepada masyarakat-masyarakat yang perlu bantuan, seperti paket miskin, yatim, janda, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita melihat pada Khalifah Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab itu adalah, nama lengkapnya Umar bin Khattab, bin Nufail, bin Abdul Uzzah, bin Liba'ah, bin Abdillah, bin Qard, bin Razail, bin Adi, bin Kaab bin Lu'ay. Kemudian, dia itu dilahirkan pada tahun 579 Masehi, dan wafat pada tanggal 13 November 694 Masehi, bertepatan dengan 23 Hijriah. Kemudian beliau itu menjadi Khalifah itu mulai tahun 13 Hijriah sampai tahun 23 Hijriah, bertepatan dengan 634 sampai 644 Masehi. Jadi beliau berkuasa itu selama 10 tahun. Nah, kita akan melihat peradaban pada pemerintahan Umar bin Khattab, apa saja peradaban yang berkembang. Ada 5, ada 6 peradaban. Yang pertama, kemajuan politik. Kemajuan politik dengan artian, bahwa Umar bin Khattab itu menstabilkan dari darah yang dikuasai oleh umat Islam. Seperti Madinah, Mekah, Toib, Kemudian, Iran, kemudian Irak dan Syria itu dikondisikan dengan aman dan tantram. Dan tertata dengan rapi. Kemudian juga yang belum melakukan perluasan-perluasan wilayah. Seperti kayak Persia itu, atau Iran itu dikuasai. Kemudian juga dikuasai itu Mesir, itu sudah memiliki kekuasaan. Itu adalah perluasan-perkuasaan. Itu yang dilakukan sama bin Khattab. Satu sisi itu menstabilkan politik yang sudah dikuasai, dan kemudian mengirim tentara untuk memperluas darah-darah kekuasaan. Kemudian yang kedua, itu meningkatkan seturut pemerintahan. Jadi pemerintahan disuruh dengan rapi. Administrasinya itu dirapikan. Terutama bidang keuangan. Maka di situ ada bentuk Baitul Malwa Tawwil. Itu sebagai bentuk keuangan. Dan juga menyurat. Sehingga pada waktu itu, membuat klender Hijriyah. Ya ini dulu klender itu hanya menggunakan Masahi, bukan klender yang memiliki kekuasaan. Sebuah namanya klender Hijriyah yang berdasarkan, Komaria tidak berdasarkan Syansia. Itu berit rapi. Dan kemudian membentuk gubernur, kemudian membentuk pati dan sebagainya. Itu yang terjadi pada pemerintahan. Pemerintahan Umar bin Khattab pada waktu itu. Setelah itu, setelah itu baru meningkatkan perekonomian. Jadi berbuat bagus. Tadi pertanian terus dikembangkan dengan bagus, perdagangan dikembangkan dengan bagus, sehingga tersruktur antara hulu dan hilir. Jadi bahan bakunya tercukupin, dengan pengelolaan bahan baku itu lebih bagus, kemudian perdagangan. Dan lebah hati perdagangan antar daerah. Jadi daerah yang dikuasai oleh Umar bin Khattab itu, perdagangan maju dengan bagus. Seperti perdagangan antara Madinah dengan Mekah, perdagangan dengan Taib, kemudian dengan Syria, Iraq, Iran, Mesir. Itu perdagangan jadi bagus. Jadi umpamanya yang daerah Madinah yang banyak kurma, diekspor ke Mesir. Kemudian daerah yang banyak gantungnya, dikirim misalnya ke daerah yang tidak ada gantungnya. Jadi perkembangan jadi bagus ekonomi. Lapangan kerja meningkat dengan bagus. Kemudian yang kelima, itu meningkatnya kemajuan sosial. Nah, jadi karena pemerintahan tertata rapi, ekonomin berkembang bagus, apa yang terjadi? Maka itu jadi sosial itu jadi tentra, jadi damai, jadi bagus, terkendali semua kehidupan itu. Nah, kemudian berikutnya adalah perkembangan umpam pengetahuan. Jadi umpam pengetahuan berkembang dengan bagus. Umar bin Khattab itu melarang, ulemah-mulamah sahabat itu keluar dari Madinah, kecuali diberi izin oleh Umar bin Khattab. Maka Masjid Nabawi itu menjadi pusat umpam pengetahuan. Maka para sahabat itu, disitulah yang mulang. Seperti yang ahli tafsir Abdullah bin Abbas, itu ngajar. Abdullah bin Umar yang ahli hadis. Kemudian misalnya itu, Abdullah Amr bin As, kemudian dan sahabat-sahabat yang lain, yang hebat-hebat itu. Dan waktu yang sama, Umar bin Khattab ngirim ulamak-ulamak sahabat ke wilayah yang dibawah kekuasaan Umar bin Khattab. Kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab. Itu dikirimin ulamak-ulamak untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama dan juga baca tulis. Sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dengan bagus. Kemudian yang ke-6, meningkatnya kemajuan agama Islam. Umat Islam itu, atau umat Islam itu melakukan dakwah begitu intensifnya. Melakukan dakwah ke daerah-daerah yang dikuas umat Islam. Sehingga di mana daerah itu dikuasai umat Islam, maka penduduknya dengan sukarela dia masuk Islam. Mereka sukarela dengan melihat kebaikan umat Islam dan kemudian dakwah yang intensif yang dengan pendekatan dengan hikmah, dengan hasanah, dengan dialog yang lebih bagus. Sehingga mereka berbondong-bondong masuk Islam. Maka otomatis mereka itu wilayah yang dulunya tidak berkesan berubah menjadi beragama Islam. Yang kedua, mereka dididik dengan ulama-ulama yang kompeten. Sehingga apa yang terjadi? Sisi kuantitasnya itu berkembang dengan baik. Sisi kualisnya juga berkembang dengan baik. Itu peradaban pada pemerintahan Umar bin Hattab. Kemudian pemerintahan Usman bin Affan. Siapa Usman bin Affan? Itu adalah Abdullah Al-Amawi Al-Qurashi. Dia punya gelar Duh Nurayn. Karena dia kawin dengan dua putri Nabi Muhammad. Jadi menikah dengan putri Rasulullah. Lalu wafat Rasulullah nikahkan dengan anak berikutnya. Sehingga dia berhasil kawin dengan dua putri Nabi Muhammad sehingga dia berkira Udun Nurayn. Nah, dia lahir itu pada tahun 577 Masahi. Nah, atau berkeran dengan tahun tanggal 12 Setul Hijah tahun 35 sebelum Hijriah. Dan wafat dia itu pada tahun 656 Masahi. Dia ini berkenaan dengan 35 Hijriah. Nah, kemudian menjabat sebagai Khalifah. Dia itu mulai tahun 23 Hijriah sampai tahun 35 Hijriah. Jadi 12 tahun dia berkuasa bertepatan dengan tahun 644 sampai 656 Masahi. Kemudian peradabannya dikembangkan oleh Ismail bin Affan ketika dia menjadi halifah. Yang pertama itu memperluas wilayah kuasaan Islam. Nah, itu wilayahnya cukup luas sekali. Di samping tadi itu sudah dikuasai Madinah, Mekah, To'ib, kemudian Irak, Syria, Mesir, Iran. Ditambah lagi Armenia, Azerbaijan, kemudian Turkistan, kemudian Kabul, kemudian Afrika, kemudian Eropa. Itu juga sebagian di Eropa sudah masuk. Terutama seperti Azerbaijan itu, yang sekarang menjadi Spanyol itu adalah wilayah yang dikuasai pada Syamad Husman bin Affan berbetuluan. Kemudian yang kedua memperluas bangunan Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu diperluas bangunannya. Masjid Allah juga diperluas bangunannya yang sebelumnya itu belum dibangun. Kemudian yang ketiga itu secara resmi dia membukukan Al-Quran. Jadi di waktu Al-Quran dalam bentuk satu tulisan dalam satu bacaan. kita tahu dibaca dengan Kiraat Sab'ah artinya dibaca sesuai dengan dialek kebila masing-masing. Contoh kalau Ures itu bacanya itu biasa tapi kalau di Benitamin itu Imala seperti Kemudian Rasul Amin Afan mengambil mushab yang ditulis pada zamannya Abu Bakar yang ketuatan pada waktu mushab itu ada di rumahnya Siti Habsoh Putri dari Umar Bin Hotob kemudian dibentuk panitia untuk penulisan kembali setara utuh dan itu dalam empat mushab kemudian empat mushab itu dikirim juga wilayah wilayah dan menyuruh wilayah untuk menulis ulang itu pada suami apa jadi Al-Quran diulis ulang dengan bentuk tulisan yang bisa dibaca dengan kira al-sab'ah itu maka namanya Quran Musab Usmani karena memang berbeda dengan tulisannya lain kemudian yang keempat setiap hari Jumat merdekan seorang budak jadi dia punya budak punya program budak merdekakan yang dengan secara bergiliran itu dan itu dilakukan setiap hari Jumat kemudian yang terakhir adalah khalifah yang keempat yaitu Ali bin siapa Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib adalah sekupu Rasulullah dan menantu Rasulullah dan orang yang pertama muslam dari kalangan anak dan dia sejak kecil bersama Rasulullah sejak Rasulullah itu menikah dengan Siti Khudijah lalu Ali bin Abi tentu bersama dengan Rasulullah kemudian dia lahir itu pada 23 kemudian dia itu kemudian dia dia 23 sebelum Hijriah 23 sebelum Hijriah kemudian wafat pada tahun 4 Hijriah atau berkenaan dengan tahun 661 Masyai jadi ini bukan yang maksudnya ini sebelum ya jadi sebelum Hijriah 23 sebelum Hijriah dan wafat tanggal 40 Hijriah kemudian beliau itu menjadi khalifah mulai tahun 35 Hijriah sampai tahun 40 Hijriah atau sama dengan 656 Masyai sampai 661 Masyai jadi beliau menjadi khalifah itu selama 5 tahun nah kemudian apa yang dia lakukan ketika menjadi khalifah selama 5 tahun itu apa peradaban yang dia kembangkan pada waktu dia menjadi khalifah ada 4 yang paling menonjol yang pertama mengaktifkan kembali sistem distribusi pajak tahunan jadi seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khotob jadi mereka distribusikan kepada orang-orang yang berhak setiap tahun itu diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan itu jadi kesejahteraan dijaga dengan bagus kemudian Ali bin Abi Talib itu sangat setif dalam memilih gubernur dan juga pengawal-pengawalnya juga memilih bupati itu sangat hati-hati kriterianya sangat ketat supaya apa supaya dia bisa melayani masyarakat dengan bagus bisa melayankan pemerintahan dengan baik kemudian berikutnya yang ketiga steam renumerasi artinya apa perbaikan gaji-gaji pegawainya jadi bagaimana mereka sejarah yang ditingkatkan sehingga mereka bisa bekerja dengan bagus untuk kepentingan rakyat kenapa karena dia keempat menuju tinggi kepentingan rakyat jadi keempat-empatnya sistematis dilakukan ya adalah ujungnya adalah satu berikan pelayanan yang baik kepada masyarakat nah inilah mungkin yang bisa kita jelaskan pada pemerintahan melapaurus itu dalam perkembangan peradaban islam begitu jadi kesimpulannya begini bahwa peradaban islam pada pemerintahan melapaurus itu berjalan dengan bagus berkembang dengan baik yang pertama ketika Abu Bakar itu mimpin maka yang didahulukan adalah stabilitas politik dan sosial dengan mereka itu yang murtad supaya didakwakan kembali islam tapi kalau tidak bisa dengan itu maka dilakukan perangan kemudian yang kedua Abu Bakar itu adalah mengembangkan wilayah dan daerah-daerah yang perlu dikuasai kemudian paling penting adalah juga mengembangkan sejahtera kemudian ketika Umar bin Hottop itu berkuasa yang ditekankan adalah stabilitas sosial politik sehingga tenteran dan damai setelah itu baru mengembangkan wilayah-wilayah dikembangkan dan berkuasa menjadi luas kemudian setelah itu yang paling penting adalah pengembangan pendidikan terutama baca tulis dan juga pemahaman terhadap agama islam terutama penduduk-penduduk yang baru masuk islam dengan disediakan tenaga pengajar yang memberikan pemahaman tentang islam kemudian tidak pentingnya adalah kesejahteraan meningkat dengan bagus Uslan bin Afan juga melakukan hal yang bagus juga pengembangan wilayah sebaik ke daerah Eropa daerah Afrika itu yang dikuasai kemudian setelah negara walaupun sedikit itu banyak masalah karena pada waktu sudah banyak pemberontakan sudah tidak terkenali tapi peradaban berkembang dengan bagus nah ketika Ahli bin Abi Tualib itu perluasan tidak begitu meningkat karena politik dalam negeri tidak begitu memungkinkan melakukan perluasan wilayah tapi yang jelas yang diperhatikan adalah kepentingan rakyat yaitu bagaimana rakyat itu masih nyaman merasa tentera masa tenang walaupun pada waktu itu stabilitas politik tidak begitu baik seperti zamannya Abu Bakar dan Umar inilah yang saya disampaikan pada Pertuan Tadi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati